Intro Bersama Ustaz Akisazan Muhammad dalam rencana Tafsirul Quran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasa'inuhu wa nasagfiruhu Wa natubu ilaihi wa natawakkalu wa alaihi Wa na'udhu billahi shururi anfisina wa misi'ati a'amalina Man yaadihillah fala mubilala Wa man yudlil fala haadiyala Wa ashadu an la ilaha illa Allah wafdahu la shariqa la Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhaladzina amalitakullaha hakka tukatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhalna suttaku rabbakumuladhi khalapakum minnapsi waahidah Wa khalaqa minhaa zawjaha Wa basa minhuma rijalan kafira wa nisa'a Wa attaquullaha ladhi tasa'aluna bihi wa al-arkham Innalaha kana alaikum raqiba Ya ayuhaladzina amalitakullaha wa kullu qawlan sadida Yuslih lakum a'amalakum wa yagfir lakum zunubakum Wa yutu illahu wa rasuluhu faqad fa'aza fauzan azimah Amma ba'd Surah Al-Fatihah bin Ustamadisha wudin Sehidhah bin Al-Fatihah bin Al-Fatihah 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 bin Tancanayat Yang Kasatusluh daripada surat Tawbah Yaitulah bin Allah subhanahu wa ta'ala A'udhu billahi minasyaitan wa jim Dan ada pula Orang-orang yang lain Yang mengaku melakukan dosa Mereka mencampur adukkan Perbuatan lain yang buruk Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Menerima tawab mereka Semuanya Allah maha pengampun lagi maha penyayang Serinilah nanti dan dikasih wasliah Dan rupiah yang terdahulu Kita telah bincangkan tentang Kategori ataupun Perbahagiaan manusia ini Kepada beberapa jenis Di kalangan mudah syakurnya Di kalangan kafirunnya Di kalangan mu'minunnya Dan mu'minun pula Dia bertingkat-tingkat Ikut bagai-bagai istilah yang telah digunakan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Setelah menjelaskan kelompok yang berhati keras Dan amat tersembunyi Maradu ala nifar Yang telah kita belajar berkataan Marad Marad dipanggil Lelaki yang tidak memisai Tidak berjanggut Ini amrat Yang pernah kita bincangkan sebelum ini Bagaimana para ulama Meletakkan golongan amrat ini Seperti bahayanya Seorang lelaki bersekerudukan dengan seorang perempuan Kerana Mudahnya untuk terjebak dalam fitnah Jadi maknanya licin Lici Tersembunyi sekali sifat nifar dalam diri Penampilan sebagai seorang mu'min Tetapi hakikatnya Batinnya merupakan musuh Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rasulnya adalah kepada orang beriman Jadi dalam layak ini menyebut kelompok lain yang Kedulahakaannya ada Tapi lebih ringan Berbanding dengan golongan yang lalu Hati mereka ini tidaklah sekeras Anggota kelompok munafid Yang dipanggil sebagai Maradu ala nifar Dalam kuliah yang tergabung Walaupun tingkat ketulusan Dan kelemahan imannya Tetap ada Tapi tidaklah setegur Golongan Yang munafiqun Yang pernah kita bincangkan sebelum ini Jadi terhadap mereka Ayat ini Menyatakan Allah menggambarkan Dan ada juga Orang-orang lain Yang berada Kering kamu di Madinah Yang mengakui Dengan sungguh-sungguh Dosa-dosa mereka Menyesali perbuatannya Dan bertawabat kepada Allah SWT Tapi Kami iman mereka Belum lagi kuat Maka mereka tetap Mencampurkan amal Salih mereka Dengan amal yang buruk Mudah-mudahan Allah SWT Yang maha mengetahui Lagi maha pengampun Menerima tawabat mereka Assallahu ayatubu alaihi Inna Allah Zafurru wa'i Sungguhnya Allah Maha pengampun Lagi maha pengampun Serin dimulikkan masyarakat Ada banyak riwayat Tentang sebab Turun ayat ini Seperti yang dikemukakan Oleh Alimah Bibi Jari Tabari Dalam tafsirnya Jami'ul Bayat Ada banyak Antaranya Mungkin yang paling kuat Adalah kisah Yang menceritakan Tentang seorang sahabat Nabi bernama Abu Lubabah Abdul Munzir Dan beberapa orang Sahabatnya yang tidak Ikut serta dalam Perang Tabuk Mereka ini Memilih untuk tinggal Bersama dengan keluarga Nama mereka sejar Akan kesilapan itu Mengakibatkan Mereka mengikat diri Mengikat diri Masing-masing Di tiang-tiang Dalam masyid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan enggan Mereka membenarkan Kepulis Siapa pun untuk Melepaskan ikatan tersebut Melayu Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nanti kita akan baca Lebih lanjut Perkara ini Mersi ayat yang berikut Terus saya nak lihat Tiang-tiang ini saya Ada digambarkan dalam Buku Madinah Kelebihan Nasiarah Oleh Doktor Ambul Basit Bin Abdul Rahman Buku ini Pada emak saya Antara buku yang terbaik Untuk kita bawa Pergi ke Madinah Menggunakan ibadah Umrah dan Haji Bukan pergi mengikut Seperti mana orang lain lakukan Jauh baca buku ini Melengkapkan buku ini Adalah Buku yang kedua Madkah Kelebihan dan Sejarah Buku ini Dipulis Dengan ujukan yang Buku terperinci Dan dengan pengalaman Berada di sana Hampir 20 tahun Sebagai pelajar Dan juga pengajar Jadi saya ini Mereka bersekian Buku ini Buku berilastrasi Menarik Dengan sanatnya Sempurna Terperinci Ujukannya Lengkap Jadi Para sahabat ini Merasakan Kebersalahan dalam diri Akibatkan mereka Telah mengikat diri Masing-masing Di tiang-tiang Dalam masyid Nabi Yang pada hari ini Sebagai Raudah Telah disahir Jelaskan bahawa Nabi telah bersabda Apa yang antara Mimba ku Dan juga rumah ku Berkentaman Dibataman-taman syurga Saya boleh lihat Berlayan dalam kitab Madinah Kelebihanan sejarah Tentang maksud Taman syurga Yang disebut Nabi Salamun hadith ini Kata Tahir bin Ashur Mufassir yang terbuka Di utara Afrika Ayat ini berhubungan Dengan Fiman Allah Subhanahu wa ta'ala Wa mimman hawlakum Min al-A'rab Yang sebelum ini Telah kita bincangkan Wa mimman hawlakum Min al-A'rab Di antara orang badwi Yang ada Kilihan kamu Taklah Al-A'la Mikiah Seperti Yang ditaksirkan Oleh Ibn Ashur Jadi ayat ini Bagai menyatakan Di antara orang-orang badwi Dikilihan kamu Ada golongan munafiq Dan di antara Penduduk madna Ada juga orang lain Yang berdosa Kerana tidak ikut perang Tapi mereka Mengakui Dosa-dosa mereka Mereka bukanlah orang Yang wajar nilai Sebagai munafiq Kerana Masih Menurut Ibn Ashur Ini Kata Az-Zunub Iaitu Membujuk kepada Dosa-dosa Digunakan dalam bentuk Jama' Memberikan kesan Kepada kita Bahawa Dosa-dosa Yang dimaksudkan Adalah amal-amal buruk Yang mereka lakukan Dalam keadaan beriman Faham tak saya Kilihan juga Daksi ayat ini Menyatakan Mereka Mencampur Bahawakan Perkerjaan yang baik Dan kerjaan lain Buruk Kemudian kita lihat Kataan Ihtarafu Ihtarafu Ini dia ambil Kataan Arafah Arafah ini Memaksud Mengetahui Saya ni rahmatik Yang dikasih Kalau kita nak lihat Kataan dengan tepat Ihtarafu Ihtarafu Ini apa Asal-usul Lepas kita lihat Dengan Kamus Al-Aziz Kamus Al-Aziz Ini Kamus Yang mengajar kita Kepada Penggunaan Bahasa Arab Ini Iaitu Sarafnya Apa Kataan asal Yang kita perlu tahu Macam Istabara 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 Ini tak nak Sali Apa Istabara Adakah Wazan Masalah Istana Tidak ada Kenapa Tak Dia tukar Ihtara Kalau kita lihat Kamus Kamus Al-Aziz Kamus Yang kecil Ini Saiznya Senang Dibawa Ke mana-mana Sesuai Untuk Kita Mengajar Kepada Anak-anak Dari Tingkatan 1 Lhingga Tingkatan 5 Untuk Mereka Akar Kepada Perkataan Tasrif Perujuk Kepada Kamus Al-Aziz Jadi Perkataan Ihtarafu Ini Sebenarnya Dia ambil Perkataan Arafah Ihtarafu 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 Arafah Yang Maksud Mengetahui Cuma Ditambah Sehingga Ia membawa Makna Pengetahuan Yang Asal Kupuk Jadi Dari Sini Ia membawa Makna Pengakuan Pengitirafan Ia berkaitan Dengan Pengakuan Dosa Maka Ia mengandungi Makna Menyesal Dan Usaha Yang Bersungguh-sungguh Untuk Meninggalkan Dosa Itu Iaitu Bertawab Kepada Allah Ini Seperti Jelaskan Memang Pengakuan Dosa Berarti Penyesalan Sedekat Untuk Tidak Mengulanginya Lagi Seperti Yang Termaktub Dalam Syurut Tawbah Syarat-syarat Tawbah Nasuhah Sebagai contoh Kata Ibn Ashur Lagi Khalaku Bermakna Mencampur Adukkan Mencampur Bauarkan Ini Bukanlah Berarti Melakukan Amal Salih Yang Menyatu Dengan Amal Yang Buruh Tapi Makna Yang Dikandaki Melakukan Amal Yang Salih Pada Satu Waktu Tapi Pada Waktu Yang Lain Melakukan Malang Buruh Contohnya Selain Mereka Paslihan Hari Bangun Awal Bahagian Subuh Berkalan Seminggu Alhamdulillah Setiap Minggu depan Tengok Bola Waktu Malam Subuh Perlapan Pagi Ini Selain Mereka Paslihan Ini Merupakan Satu Kera Yang Berlaku Kadang-kadang Disebabkan Kelalayan Diri Diri Mengaku Allah Kenapa Bola Sebijinya Aku Subuh Perlapan Pagi Ada Perasaan Kesal Kerana Kelemahan Iman Diharapkan Orang rumah Yang dapat Negeri kita Itu pun Dia Cuma Baca Saja Sirah Fatimah Radhi Allah Wakna Cuba Untuk Menjadi Orang Seperti Tapi Belum Mampu Kita Yang Suami Cercita Nak jadi Senyali Kawan Bahawajah Tapi Belum Mampu Juga Akhirnya Kedua-dua Terkorban Pukul 8 Pagi Bangun Subuh Jadi Percampuran Maksud Ini Bukan Mengakibatkan Menyatunya Dua Hal Yang Berbeza Kata Ilim Ashur Kerana Kalaulah Demikian Sifat Dari Dua Hal Yang Bercampur Mungkin Akan Memasai Satu Ke Atas Yang Lain Jadi Amal Saleh Dilakukan Bersamaan Dengan Amal Buruk Menjadikan Kesalihan Yang Tadinya Menyertai Amal Saleh Tadi Peralim Dari Buruk Kalaulah Kita Bayangkan Seperti Yang Mayu Sebutkan Dalam Kebata Kerana Nila Sikitis Rosak Susu Sebelanja Maka Begitu Juga Sedekah Yang Mereka Amal Saleh Tapi Bila Kita Ungkit Ungkit Sedekah Itu Kita Cerita Pada Orang Maka Dia Sudah Sebagai Alman Alman Kita Mungkin Mungkin Maka Sedekah Tidak Nilai Oleh Allah Kita Bangun Tahajud Tapi Kita Pergi Sebut Pula Dengan Orang Ataupun Kita Bangun Tahajud Kita Merasa Kita Rujuk 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 Maksudnya Kita Ta'jub Pada Diri Kita Sini Lalu Kita Merasa Diri Kita Hebat Daripada Orang Lain Kita Suka Kalau Orang Cerita Kebaikan Kita Dah Kena Penyakit Semua Mula Maka Dia Merosakkan Kebaikan Melakukan Itu Terus Secara Total Jadi Bukan Begitu Maksud Ayah Bukan Sedekah Yang Dikuti Dengan Alman Wal Agha Kita Mengungkit Dan Kemudian Menyakiti Pula Harta Hati Orang Yang Kita Beri Sedekah Tersebut Dia Tidak Aku Beri Harta Ni Tak Adalah Anak Di Bajar Di Universiti Ini Bukan Dalam Ayat Yang Allah Maksudkan Ini Bukan Asas Yang Sedang Kita Bincangkan Kharatu Amadan Salihan Wa'ah Kharat Sayyian Bukan Bini Kontekstnya Tapi Kontekstnya Seperti Yang Telah Kita Bincangkan Menujuk Kepada Perkara Yang Berlaku Bukan Percampuran Yang Mengakibatkan Menyatunya Dua Hal yang Berbeza Karena Pastinya Kalau Menyatu Dua Hal yang Berbeza Ini Akan Merusakkan Yang Lain Satu Akan Merusakkan Yang Lain Tapi Masukkan Di Sini Adalah Pada Satu Waktu Melakukan Kebaikan Pada Waktu Terlalai Tersilap Melakukan Kejahatan Dan Tidak Berterusan Melakukan Terdapat Setengah Ulama' Yang Memahami Amal Salih Yang Dilakukan Yang Dimaksudkan Dalam Ayat Ini Penglibatan Mereka Dalam Perang Tabuk Dan Amal Buruk Yang Dimaksudkan Oleh Allah Di Sini Adalah Keengganan Mereka Untuk Terlibat Kemudian Tapi Akhirnya Mereka Bertawab Kepada Allah Atas Amal Buruk Itu Kalau Begini Maksudnya Dia Sudah Disempitkan Tapi Kalau Kita Pegang Kepada Konteks Yang Umum Bagaimana Maksudnya Lebih Umum Mujuk Kepada Banyak Perkara Yang Berlaku Banyak Keadaan Berlaku Kondisi Yang Berlaku Kepada Orang Islam Tidak Ada Nokta Penghujung Maknanya Dia Umum Untuk Semua Zaman Sedangkan Kita Terima Pandangan Yang Maksudkan Bahawa Ayat Ini Khusus Untuk Penglibatan Sahabat Dalam Perang Tabuk Maka Maka Ia Ia Akan Terbatas Kepada Generasi Sahabat Sahaja Sedangkan Aktiviti Keislaman Jihad Dan Sebagainya Berterusan Sampai Hari Kiamat Maka Sudah Tentulah Dan Rahmat Allah Tidak Terbatas Kepada Golongan Yang Awas Ianya Berterusan Kepada Orang Islam Kemudian Dan Lebih Banyak Lagi Ujian Pernah Saya Bincangkan Pada Contohan Tentang Hadith Nabi Assalam Nabi Pernah Nusabda Pada Para sahabat Ayul Muminina A'jabu Imanan Siapakah Di kalangan Orang-orang Beriman Itu Yang Paling Menakjubkan Keimanannya Kepada Allah S.W.T Sahabat Menjawab Al-Malaikat Para Malaikat Nabi Semalam Mula Minun Bagaimana Mereka Tidak Beriman Padahal Mereka Bada Sisi Bagaimana Mereka Tidak Beriman Wahyu Masih Wahyu Diturunkan Allah Pada Mereka Sahabat Menjelaskan Nabi Kalau Bitu Tanyalah Nabi Jawab Kamu Tidak Beriman Selain Aku Berada Bersama Kamu Yang Beriman Mereka Membaca Lalu Mereka Telah Beriman Dengan Apa Dalamnya Wala Mereka Tidak Pernah Berjumpa Dengan Aku Mereka Selain Inilah Merti Dan Dikasih Waspian Mereka Mudah-mudahan Kalau kita Masuk Dengan Kontek Seperti Surah Kami Jadi Golongan Yang Cukup Karena Allah Telah Menjanjikan Untuk Mereka Di Hujung Ayat Ini Bagi Kita Yang Asallahu 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 Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Wa Baraka Wasallam Wa Alhamdul Alamin Wa Baraka Allah Wa Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh Amai Alhamdul selamat menikmati